Intro Acara yang digagas komunikofi dan berkolaborasi dengan indisi party ini menjadi wadah baru bagi halaya kreatif dan anak-anak muda di Cirebon untuk menyeluruhkan sisi liar mereka dalam berkreativitas Konten acara yang diusung pun gak jauh-jauh dari yang namanya dunia kreatif seperti tema besarnya Entah itu musik, seni rupa, bahkan nantinya akan ada banyak lagi bidang kreatif lain beserta turunannya yang ada di komunikatif selanjutnya Di komunikatif forum pertama ini, komunikofi dan indisi party berhasil mengundang teman-teman dari kelompok hari kreatif atau KHK yang mengadakan live painting di awal acara Untuk live musiknya diisi oleh penampilan band Paradigma, komplotan pemuda sehat serta sesi karaoke bersama Flying Dutchman Kemudian ada juga tamu spesial yaitu salah satu band asal Cirebon yang keren banget Mereka adalah Silas Setelah sempat vakum beberapa bulan kita akhirnya bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Silas Ya awalnya tuh saya sama Mas Obed punya proyekan bandnya Infostrop gitu Terus bubar Bubar? Belum reseki berarti Jatus sama bubar Jatus ya Jatus ya Nah terus ditemuin lah sama Mas Lonto Manager kita Ya Mas Eki Mas Eki ya Nah habis itu Terus kita ditemuin Bal sama Mas Jaim yang fokal ya Gitaris itu Gitaris fokal Yang belum dateng ya? Nah akhirnya Ngobrol-ngobrol-ngobrol Mas Jaim punya beberapa materi Yang belum Belum sempat di record ya Nah akhirnya Kita kepikiran nih bikin band aja kali ya Terus akhirnya Kebentuk kelas Silas Tapi minus bas Nah akhirnya Karena Saya sama Atar Tandeman Bandnya Dari Jaman sekolah Terus Saya ajak Atar Sebagai pemain bas Nah akhirnya kita kebentuk kelas Silas tuh Berempat Awalnya gitu Sangat luar biasa Perasaannya kalau ditanya Pasti seneng banget Apalagi Menambah pengalaman Yang biasanya cuman Ya ngeband-ngeband biasa lah ya Terus Dijadiin Patokan untuk kayak Oh semoga menjadi besar ya Ingin Amin Amin Oh betul Jadi first time kita Akan merilis Maxi single Ada satu bahasa Indonesia Sama satu bahasa Arab Kebetulan Judulnya apa mas Kalau lo boleh tau Yang bahasa Indonesia tuh Ego ya Ego Terus yang bahasa Arab Alugatul Alugatul tuh artinya apa mas Bahasa mas Bahasa Artinya bahasa Artinya bahasa Ego tuh Kalau Sebenernya penulis liriknya Jaim gitu Vokalisnya sendiri Cuman Dari sudut pandang saya Pribadi gitu Kayak Ego tuh Menggambarkan Menjadi dewasa tuh Menyebalkan gitu Ya betul Jadi Ih Nyebelin banget gitu Semakin Umur bertambah gitu Semakin menyebalkan gitu Jadi Akhirnya ego sih Menurut sudut pandang saya Saya artikan Semacam itu gitu Jadi bohong Kalau kan ada satu lirik Di ego Semua akan indah pada waktunya Itu kata mereka gitu Terus Bener namun Kenyataannya berbeda gitu Jadi Kita sempat berhayal Uh Kayaknya Menjadi dewasa Menyenangkan dulu gitu Kita pengen jadi ini bisa Pengen jadi itu bisa gitu Ternyata Wih Menyebalkan gitu Coba aja Ketika kita rilis Coba Jadi sebenernya ada makna Kiasan dari Dari lirik Di Alugotu itu Kayak menunjukkan sebenernya Sederhana Sebetulnya secara lirikal Tidak terlalu rumit Kayak ini adalah buku Ini adalah Kursi Ini adalah penggaris Gitu gitu Jadi ada makna-makna yang tersirat Di jalannya gitu Sebetulnya Sebetulnya Puitis sekali Nah juga lah kan Lucu juga kan Pop gitu Lalu Secara penulisan lirik Ini adalah buku gitu Jadiin lagu Gitu kan lucu ya Iya Iya Gak putis gitu Biar gak ketinggalan Kabar terbaru Dari perilisan Maxi Single Berjudul Renai San Kepoin aja Semua sosial medianya silas Dan Jangan lupa juga Tungguin Komunikatif Volume kedua nanti Karena pastinya Akan banyak keseruan-keseruan lainnya Terima kasih kerana menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya